selamat siang para fans semoga diberi kesehatan kepada kita semua balik lagi di channel kesayangan anda tentunya kali ini mimin akan membagikan cewek kelahiran 31 desember 2002 yaitu joe abbas jackson tapi yang baru bergabung di channel ini silahkan tekan tombol like komen dan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya guys terima kasih tonton videonya sampai selesai ya guys saat usia muda dan masih membangun karirnya sebagai artis peran joe abbas jackson harus melewati adegan panas adegan yang harus dilakukan ke abbas jackson berakting di atas ranjang dengan lawan mainnya cinta brian adegan dan ranjang itu merupakan salah satu adegan sinetron buku harian seorang istri joe abbas jackson berperan sebagai nana dan cinta brian sebagai dewa ya cukup sulit cuma ya kita ngalir aja kata joe abbas jackson dalam jumpa prans virtual sinetron buku harian seorang istri belum lama ini wanita berusaha 18 tahun itu tak menampik bahwa dirinya harus bersikap profesional dalam pekerja sebelumnya menjalani adegan panjang pun joe abbas jackson berusaha membangun cemestri dengan cinta brian ya kami sudah saling percaya jadi jalani saja ucapnya selain adegan ranjang joe abbas juga harus bertengkar dengan seorang wanita perebut lelaki orang pelakor bernama alia yang diperankan Hana Saraswati wanita kelahiran Jakarta 31 Desember 2002 itu mengaku bertengkar dengan pelakor sebagai adegan berat sangkir sama alia yang itu menangkan banget ya nana ini biarpun dia mulai berani sama alia tapi bukan berarti dia bisa menjatuhkan dan bisa menenang katanya biasanya ya kan istri sah suka ngelabrak dan jabat-jabatkan sama pelakor tapi di sisi enggak bisa karena nana harus jaga harga diri alia katanya namun joe abbas jackson enggak bicara lagi mengenai adegan lainnya yang dianggap sulit bagainya dia ingin penonton penasaran dengan peran sebagai nana ya pokoknya nonton aja deh ujar joe abbas jackson sinetron bukadian seorang istri menceritakan tentang kisah cinta harus dialami nana joe abbas jackson nana terpaksa menikah dengan dewa buana cinta belian atas permintaan wawan umar lubis ayah nana namun pernikahan mereka tidak berjalan mulu seperti yang dindamkan nana selama ini dewa buana merasa dijebak wawan karena telah menabrak sehingga terpaksa menuruti keinginan wawan karena tidak ingin dipenjara sehari-harinya nana hidup berumah tangga dengan dewa buana mengalami kesiksaan tanpa ada cinta dalam pernikahan nana dan dewa buana sementara dewa yang sejak semula mencintai alia anasar waswati dan berencana menikah dengannya terhalang restu dari ibunda dewa yakni Farah di Anitami Farah mengetahui bahwa alia bukan perempuan yang baik meski sudah menikah dewa tetap menjalani hubungan cinta dengan alia secara terbuka di depan nana kelakuan dewa itu membuat nana sedih meski begitu nana berdekat memperhatikan rumah tangganya demi sang ayah bisakah nana bertahan dalam kehidupan rumah tangga dengan dewa silahkan komen di bawah ya guys atau keadaan Roni dan Adi justru akan membuat nana goyah hingga rela melepaskan dewa cinta pria dan Joy Abbas Jackson dan dipersangkan sebagai pasangan suami istri dalam sinetron buku harian seorang istri dalam job of friends sekaligus tur lokasi syuting secara virtual Joy Abbas Jackson dan cinta pria membagikan kisah mereka membangun semestri menjadi pasangan suami istri pemain sinetron Joy Abbas Jackson bermain dalam sinetron berbarunya berjudul buku harian seorang istri dia berperan sebagai istri yang diselingkuhi suaminya pemain sinetron Joy Abbas Jackson bermain dalam sinetron terbarunya berjudul buku harian seorang istri dia berperan sebagai istri yang diselingkuhi suaminya cinta pria menurutkan bahwa dirinya banyak melihat teman-temannya yang sudah menikah terutama teman-temannya yang sudah menjadi suami aku belajar dari teman-teman aku aja karena kan teman aku udah banyak yang nikah kata cinta pria dalam jumpa friends spiritual rabu 3 Februari 2021 selamat menikmati selamat menikmati